Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dan saudara kesemuanya Alhamdulillah, wasyukurillah, wa enikmatilah Sa'akallah wa'ala kuata illa bila Alhamdulillah iladzi hadana lihada wa makunna lina tadia laula an hadana Allah laku deja'at Rasulur Rabbina bilhaqo wa nudu'antil kumul jannatu u'ristumuhabimakum tumta malun Asyadu ala ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad dan abaduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi amabaduh Teman-teman dan saudaraku semuanya Apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat semua Dan diberikan kesehatan di lapang Karena rezekinya halantai ban yang baru Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi kalian Agar tetap sehat ya teman-teman Oke teman-teman, jadi perkenankan Pada hari ini si mas media sedang ada mobil Toyota Kijang Innova Keluarga tahun 2012 Buat teman-teman yang sedang mencari mobil Keluarga atau mobil yang cukup nyaman Untuk bagian dalam dan kabin-kabinnya Untuk berpergian jauh dan keluar kota Bisa tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dan share Bila video ini memberikan banyak manfaat dan meraka Tonton video ini sampai akhir teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dan saudara aku semuanya Oke jadi pada hari ini si mas media Sedang ada stok mobil Toyota Kijang Innova Ya maka demikian Saya akan mereview mobil Toyota Kijang Innova Keluaran tahun 2012 Pembuatan tahun 2012 Yang mana pajaknya masih panjang Oke untuk mengawali Mari kita bahas bagian tampilan utamanya Untuk tampilan utamanya Ya dari grillnya Oke jadi grillnya disini ya Menyesuaikan ya dengan slot udara disini Ya kondisinya bagus masih utuh ya Ini beraksen chrome Kemudian untuk lampu utamanya Disini masih utuh ya Nggak ada pecah atau apa Ini juga headlamp Untuk ininya ya di bagian bawahnya Vogue lampnya juga bagus Masih utuh Oke kemudian di bagian sisi samping Untuk kondisi sampingnya Untuk sekelas tahun 2012 Ini sangat terawat ya Dari bannya Oke bagus Kondisinya tebal Cukup oke untuk dibawa berpergian jauh Dan untuk kondisi lampu Eh mohon maaf Untuk kondisi ini ya Kaca spion Ini lampu sen Ini kondisinya utuh ya Nggak ada bekas pecah Atau mungkin bekas karat yang menerakan banjir Nggak ada Oke untuk di bagian sisi sampingnya Ini ada list ya sebagai pemanis Yang beraksen chrome ya teman-teman Dan juga ada pijakan kaki di bagian bawahnya Sehingga terlihat lebih dinamis Untuk handle nya Dia menyerupai warna alisnya Sebagai pemanis Oke Selanjutnya untuk ke bagian belakang Dari mobil Toyota Kijang Innova Ini bimpernya cukup gagah Dengan ada aksesoris di bagian bawahnya Untuk rear spoiler Di sini Dan juga ada kamera mundur ya teman-teman Untuk memudahkan parkir Oke teman-teman Tonton video sampai akhir Untuk mengetahui info selanjutnya Halo teman-teman dan saudara ku semuanya Selanjutnya mari kita bahas bagian interior Dari mobil Toyota Kijang Innova tahun 2012 Seperti apa Ayo mari kita ulas bareng-bareng Oke Untuk kondisi dalamnya Di sini terlihat tampak bersih dan rapih Kondisinya masih oke Nah oke Dari dashboardnya Dari bahan plastik yang masih kokoh Semuanya Masih lengkap Masih bagus Full body Warna two tone Warna babu dan warna krem Oke Untuk laci dia ada dua Ya atas dan bagian bawah Kondisinya bersih dan luas Dan untuk bagian bawah Ya di sini kaki-kakinya cukup luas ya teman-teman Untuk kondisi AC Di sini normal Ya gak ada kecacatan Kemudian untuk bagian tengah Ya bagian head unit ini Terdapat jam digital yang menyala Dan untuk tipnya Sudah diganti dengan LCD Yang mana ini sudah didukung Dengan kamera mundur Ya oke Kemudian ke bawah sedikit Ini ada tiga pengatur panel AC AC nya dingin Untuk transmisinya ini metik Kondisinya rapih juga Bersih Oke Kemudian untuk kondisi Joknya Di sini Dari bahan kulit Bagus Dan menyerupai Dengan warna Ini ya Sarung setirnya Seperti mana dashboard Ini kondisinya rapih dan bersih Lanjut ke bagian kabin kedua Dan kabin ketiga Kabin keduanya Di sini kaki-kakinya juga Bersih ya Luas Oke Untuk kondisi joknya juga bagus Dan untuk atasnya juga Rapih Bersih Untuk AC sudah double blower Oke Kondisi lampu juga nyala Eh teman-teman Oke teman-teman Selanjutnya Di sini Saya akan Mereview bagian mesin Dari mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2012 Oke Mari kita cek bareng-bareng Dan untuk Melihat Apakah mesin ini masih Layak pakai Atau masih bagus Kita bisa cek dari suaranya Yang mana suaranya Tersebut Terdengar Masih halus Gak ada suara yang mengganggu Untuk kondisi dalam mesin ini Masih asli Bawaan pabrik Menandakan mobil ini Cukup terawat Dan untuk kondisi Oli dan kakinya Juga terawat Rajin mengganti Radiatornya berfungsi dengan baik Melihat dari Sisi terangkanya Di sini terbilang Masih cukup oke Dengan kualitas yang bagus Tentunya Tidak ada bekas Tabrak Atau Karat yang menandakan Bekas banjir Atau bekas insiden Oke Kemudian Untuk bagian Atas Untuk bagian Atas Ini Apanya juga Terbilang Oke Teman-teman Tidak ada bekas Perut Atau bekas Insiden Tabrak Tidak ada Buat teman-teman Mungkin yang kurang jelas Dari tampilan video ini Atau mungkin Merasa kurang puas Kalian bisa Datang aja Ke lokasi Untuk mengecek Kondisi mesinnya Atau Mau test drive Juga bisa Sampai jumpa 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 selamat menikmati mobil Toyota Kijang Innova tahun 2012 berwarna abu-abu metalik dengan transmisi metik dan untuk pajaknya disini masih panjang teman-teman baru diperbaharui oke jadi buat teman-teman yang sedang mencari mobil Innova ini bisa recommended banget dan buat teman-teman yang ingin mengetahui caranya bagaimana untuk proses pembelian ya kalian bisa tanya-tanya dulu oke ke WA yang sudah tertelar di bagian bawah dan untuk langsung cek kondisi juga boleh datang aja ke alamat rumah SMS media atau datang ke lokasi yaitu lokasinya di Jalan Haji Yuhi RTRW 0408 Murya Selatan Kecimatan Kembangan Jakarta Barat nomor 9A untuk mengetahui atau mencari tipe mobil lainnya di SMS media kalian bisa lihat di playlist kami yang satu ini itu teman-teman oke teman-teman cukup sekian sampai disini apabila banyak salah dan katanya mohon maaf yang sebesar-besarnya masih suasana lebaran mohon maaf lahir dan batin minal izin mohon faizin ya teman-teman oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh